Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Benarkah Sukuharjo mengizinkan hajatan? Apa benar kota Prabu Mulih, kota bebas corona? Dan apa benar Turki membeli vaksin Nusantara? Semuanya akan dikupas secara tuntas di Benergasi bersama dengan Popon Krok. Selamat datang di BGS. Yes, benar gak sih? Ungkap fakta dibalik hoax. Kali ini bersama gue, Popon Krok. Gimana penampilan gue? Udah kayak news anchor kan? Pas, karena gue bakal bawain news, tapi muka gue sedikit anchor. Anchor maksudnya. Ini memang masa-masa kayak gini banyak banget hoax. Bahkan bikin takut orang-orang. Kayak salah satunya bapak-bapak di rumah gue. Mereka pada takut di vaksin. Katanya gara-gara gak tau kandungan vaksin tuh apa. Ya elah ini bapak-bapak kayak kalau dijelasin ngerti aja kandungannya. Karena kan bahannya kimia. Kayak yang gue pernah baca. Ada salah satu vaksin kandungannya tuh ada adenovirus. Ini kalau dikasih tau nih ke bapak-bapak ini. Bapak ini paling responnya adenovirus apaan? Adennya covid ya. Emang virus berkeluarga pak. Aneh-aneh aja deh. BGS hal ini bakal bawain tiga berita yang bakal kita ungkap. Itu fakta atau hoax. Tapi bukan gue yang ungkap. Nanti ada ahlinya. Bakal kita konfirmasi ke orang yang mengerti banget. Nah langsung aja nih ke berita yang pertama. Ada dari daerah Sukoharjo. Katanya ada bupati yang mengizinkan untuk menjalankan acara hajatan dan hiburan di masa PPK. Kita lihat beritanya. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka positif COVID-19. Salah satu upaya yang paling efektif dengan membatasi mobilitas sosial melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level di seluruh daerah di Indonesia. PPKM berbasis level berhasil jika semua lapisan masyarakat termasuk aparatur negara mematuhi aturan itu. Masalahnya, seringkali ada masyarakat yang melanggar aturan PPKM semisal menggelar acara resepsi pernikahan atau yang berpotensi menimbulkan kerumunan dengan alasan sudah ada izin dari pejabat atau kepala daerah. Padahal, informasi itu seringkali belum tentu benar. Hanya dari mulut ke mulut dan berpotensi hoax. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Ada berita yang beredar bahwa Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengizinkan adanya pesta hajatan dengan hiburan asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Berita yang cukup menggegerkan ini langsung mendapat bantahan dari Pemkap Sukoharjo. Dijelaskan bahwa sejauh ini izin keramaian belum diberikan di masa PPKM berbasis level baik untuk hajatan maupun keramaian dengan potensi kerumunan lainnya. Aduh, ada-ada aja ini tukang buat hoax. Nah, itu dia tadi beritanya. Gak tau sih bener apa enggak ya, cuma kan masa PPKM gitu. Sayang aja nih komika dan temen-temen yang lain susah mau bikin acara karena gak boleh bikin rame-rame. Eh ini masa-masanya boleh bikin hajatan sama hiburan. Saya sih gak apa-apa kalau bikin acara begitu, cuma ngajak-ajak saya gitu. Lanjut ke berita yang kedua, ada berita dari Prabu Muli. Katanya di sana tuh udah bebas dari Corona. Masa iya? Coba kita lihat beritanya. Belakangan ini di daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Prabu Muli ramai jadi perbincangan setelah munculnya video yang viral mengenai kota tersebut. Dalam video yang awalnya beredar di akun Facebook Post Nusantara, dikabarkan kota Prabu Muli bebas 100% dari COVID-19. Postingan video ini mendapat reaksi dari warganet. Banyak warganet yang menyukai postingan ini, mengomentarinya dan menyebarkannya lagi. Padahal, dari data pemerintah, hampir semua daerah di Sumatera Selatan sudah terpapar COVID-19. Lalu, bagaimana video yang viral ini bisa muncul dan mengabarkan kalau kota Prabu Muli bebas 100% dari COVID-19? Tuh dia, lihat kan tadi beritanya? Masa iya sih? Masalahnya kan Indonesia aja belum bebas dan Prabu Muli masih bagian dari Indonesia. Kok bisa ya bebas ya? Gue sih mungkin percaya nih, Prabu Muli udah bebas kalau satu kota itu dilaminating. Nah, aman deh. Itu dia tuh, emang berita sekarang macem-macem. Tapi langsung aja nih, kita tanya biar jelas dan palit ke ahlinya. Kita ada Bapak Septi Aji, selaku Ketua Presidium Mavindo, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia yang akrab di Samba, Bung Zek. Langsung aja, halo Bung Zek. Halo Popon, apa kabar? Alhamdulillah Bang Zek. Bung Zek, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Iya, saya Popon nih Bung Zek. Udah kenal belum nih Bung Zek? Belum. Tapi, kayak saudara saya, saudara kesukaan saya. Apa tuh? Maksudnya, biasanya yang saya makan tuh, namanya Klepon. Enak banget itu loh di Jumlah. Bener, bener. Iya, emang. Saya saudaraan juga Bung Zek, sama PON, Pekan Olahraga Nasional. Gimana nih Bung Zek? Tadi kan udah ada dua berita tuh, dari Sukoharjo dan Prabu Muli. Nah, dari Bung Zek itu tuh hoax apa faktor? Nah, yang berita pertama itu, itu aneh banget ya. Kalau kita lihat aja, screenshot beri judul beritanya aja udah tidak EYD. Nah, masa di Sukoharjo nggak di spasi? Itu aja kita udah nggak yakin lah ya. Dan sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut, informasi itu adalah informasi yang salah. Karena Bupati Sukoharjo itu sudah menegaskan bahwa informasi tersebut salah. Sukoharjo pada waktu berita tersebut dimuat tanggal 24 Agustus 2021, situasinya masih PPKM level 4 ya. Jadi, informasi hoax. Jadi, yang diperbolehkan adalah hanya ijab kobul dan itu pun maksimal 10 orang. Dengan syarat ketat ya, mereka harus ada swap antigen dan lain-lain. Jadi, tidak benar di Sukoharjo itu ada diperbolehkan hajatan. Dan kalau kita tengok situs solo post yang dicatut di situ, itu diedit ya. Karena di dalam situs solo postnya sendiri, kalau kita cari pakai Google, itu tidak ada sama sekali berita yang menyebutkan bahwa Bupati Sukoharjo membolehkan hajatan. Itu, klarifikasinya Mas Popon. Oh, iya-iya. Dari judul aja bisa udah kita tahu ya, Bung Zek ya. Ini hoax atau bukan? Dari judul aja sudah kelihatan. Apalagi ini judulnya ini, tulisannya nggak ini banget lah. Kelihatan editan banget lah. Iya, iya, iya. Kalau berita yang kedua, Bung Zek, dari yang Prabu Muli, daerah Prabu Muli? Nah, itu kan video yang sempat rame tuh. Katanya, waktu Prabu Muli berani melawan kebijakan Corona, membolehkan anak sekolah masuk, begitu. Nah, ini kan sebenarnya video lama, seolah-olah kejadian kemarin. Jadi, video ini sebenarnya tanggal 16 Maret 2020. Ketika itu memang belum ada, Corona di Prabu Muli belum masuk. Tetapi kalau kita tengok situasi sekarang, kota Prabu Muli itu termasuk daerah yang risiko sedang. Artinya ada beberapa kasus di sana. Kita bisa tengok itu di situs website COVID-19.cohide. Dan dari pemerintah kabupaten atau kota ya, di Prabu Muli itu sudah menjelaskan bahwa pernyataan wali kota tersebut itu bukan untuk menentang kebijakan pemerintah pusat, melainkan supaya warga tidak panik berlebihan. Begitu klarifikasinya, Bobon. Nah, kan enak nih kalau udah dikasih tahu sama Bung Zek. Beritanya hoaks atau fakta? Jadi kita tahu nih. Tapi Bung Zek, jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada satu berita lagi yang mau kita tanyain nih ke Bung Zek nih. Nah, berita yang ketiga ini yaitu tentang vaksin Nusantara yang katanya sudah dipesan sama Turki sebanyak 5,2 juta dosis. Itu benar apa enggak nih? Coba kita lihat nih videonya dulu. Pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia perlahan-lahan mulai bisa dikendalikan. Salah satunya melalui penemuan antivirus atau vaksin. Semua negara mencoba mengembangkan vaksin COVID-19. Tak terkecuali Indonesia yang mengembangkan vaksin Nusantara. Bicara tentang vaksin Nusantara, belum lama ini beredar kabar di media sosial. Vaksin ini dipesan sebanyak 5,2 juta dosis oleh pemerintah Turki. Informasi tersebut beredar di Facebook dalam beberapa waktu terakhir disertai memuat tangkapan layar sejumlah artikel. Tangkapan layar dari situs era muslim misalnya. Memuat judul artikel. Dipersulit di Indonesia, Turki malah pesan 5,2 juta vaksin Nusantara gagasan dokter terawan. Kemudian situs Gelora pada 23 Agustus memuat judul Luar biasa, Turki pesan 5,2 juta vaksin Nusantara gagasan dokter terawan. Dalam artikel ini juga disebut bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengakui vaksin Nusantara. Menanggapi kabar itu, kedutaan besar Indonesia di Turki mengatakan pemerintah Turki tidak ada koordinasi terkait pemesanan vaksin itu. Sejauh ini tidak ada nama vaksin Nusantara dalam daftar penggunaan vaksin COVID-19 di Turki. Dikutip dari situs COVID-19 Vaccine Tracker, per 30 Agustus 2021, pemerintah Turki baru memberikan izin penggunaan tiga vaksin, yakni vaksin Pfizer, BioNTech, Sputnik V, dan Sinovac. Selain itu, ada lima vaksin lokal yang saat ini masih dikembangkan oleh berbagai institusi di Turki. Jadi, kabar ini dipastikan tidak benar ya. Nah, kita sih nggak tahu sih ini hoaks apa fakta. Cuma kayaknya tren juga ya vaksin kita sampai dibeli sama Turki. Turki aja percaya sama produk Indonesia. Masa kita orang Indonesia nggak percaya sama produk lokal? Tapi kita langsung tanya aja ke Bung Zek. Gimana Bung Zek? Berita yang tadi tuh? Ya, apapun. Kita tentu aja seneng kalau misalnya ada produk Nusantara yang kemudian dibeli sama orang luar gitu. Tapi kita lihat dulu kalau kasus vaksin Nusantara ini, ya katanya dibeli atau dipesan 5,2 juta dosis ya oleh pemerintah Turki. Ini kan informasi yang sebenarnya tubuh to be true ya, terlalu indah sebagai kenyataan. Karena apa? Vaksin Nusantara itu masih belum selesai puji klinisnya. Jadi, mestinya dia belum bisa kemudian dipakai ataupun juga dijual gitu ya ke luar negeri. Dan ini juga sudah ada klarifikasi dari Duta Besar Republik Indonesia di Turki. Yaitu adalah Pak Lalu Muhammad Iqbal yang menjelaskan bahwa, kalau seandainya pemerintah Turki itu beneran memesan vaksin Nusantara dari Indonesia, itu pasti berkoordinasi dengan Duta Besar begitu. Nah, saat ini tuh tidak ada informasi tersebut begitu ya. Jadi, informasi ini adalah termasuk informasi yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, jangan dipercaya dulu. Jadi, kita sih sebutnya informasi yang ya salah begitu. Oh, berarti hoax juga nih ya, Bung Zek ya? Iya, hoax juga. Oke, terima kasih Bung Zek atas konfirmasinya. Kita jadi enak nih langsung jelaskan di berita fakta atau hoax. Nah, buat teman-teman yang masih suka nemuin berita, takut ragu nih hoax atau fakta, bisa langsung cek nih di s.id.info.vaksin. Nah, di situ kita bisa langsung tahu itu beritanya fakta atau hoax. Oke netizen, ketemu lagi di BGS Next Episode. Bersama gue, Popon Kero. Dadah! Dadah!